Berkunjung kemati, tak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner khasnya. Kalau biasanya nasi gandul selalu jadi andalan, kali ini ada kuliner berkuah lain yang bisa dicoba. Ya, soto ayam kemiri. Nama kemiri diambil lantaran soto satu ini berasal dari desa kemiri. Seperti Jawa Tengah. Meski terlihat umum lantaran berisi ayam dan kuah soto saja, namun soto kemiri ini unik saat disajikan. Pertama, nasi yang sudah diberi taburan ayam suwir dan tauke ini diberi kuah. Lalu kuah dikembalikan lagi ke kuali. Hal ini dilakukan beberapa kali supaya rempah meresap ke dalam nasi. Selanjutnya, soto diberi taburan bawang goreng dan kecap. Soto kemiri pun siap dihidangkan. Di bandrol mulai dari 4.000 rupiah untuk porsi kecil dan 7.000 rupiah untuk porsi besar, soto ini cocok disantap untuk sarapan ataupun makan siang. Masih dengan kuliner khas pati, menu kali ini tidak dijual. Lantaran menjadi salah satu bagian dari tradisi unik yang dilakukan petani setempat saat musim kemarau tiba. Ya, para petani tambak dan garam di desa Ketitang Wetan, Pati Jawa Tengah, mengolah ikan bandang dengan bumbu pedas terasi untuk disantap bersama-sama di saung tengah tambak. Mula-mula bandang dibersihkan dan dicuci, lalu bandang direbus dengan garam dan terasi. Setelah mendidih, bandang siap dinikmati bersama-sama dengan nasi hangat dan sambal. Ya, ini biasanya setiap ada kemarau kayak gini, rame-rame, masak kayak gini. Tradisi ini merupakan cara petani tambak dan garam pati, melestarikan kuliner khas pati yang menjadi peninggalan leluhur, terutama saat musim kemarau tiba. Tim Liputan, CNN Indonesia